Pada hari Selasa 16 Februari 2021, Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Apel Bendera Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Nasional Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021 di bawah tema penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya K3 pada semua sektor usaha. Apel tersebut dipipin oleh Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang STMT, serta dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala BP Jam Sostek Cabang Maluku, PT PLN Persero Sektor Pembangkit Maluku, beserta dengan BUMN terkait lingkup Provinsi Maluku. Dalam sambutan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kasrul Selang, mengatakan bahwa ada strategis nasional K3 yang akan ditetapkan pemerintah, yaitu promosi K3 Nasional, penguatan kapasitas sumber daya K3, pengawasan dan pedagakan hukum norma K3, penguatan sistem pelaporan dan manajemen informasi K3 Nasional, penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3. Selain itu, ia juga mengatakan jika dalam penanggulangan COVID-19 mengenal sistem 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, maka dalam pelaksanaan K3 dibuat istilah 3N, yaitu nihil kecelakaan kerja, nihil pelanggaran norma K3, dan nihil penindakan hukum K3. Pembuatan Komunikasi K3 Nasional, penguatan kapasitas sumber daya K3, pengawasan dan pedagakan hukum norma K3, penguatan sistem pelaporan dan menjaga informasi K3 Nasional, penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi hasilnya. Tahun ini, buang-buang kemanyakan, ada strategi tersebut segera mengetahkan penguatan K3 Nasional melalui penguatan K3 Nasional. Di sisi lain, selama 2 tahun kecepatan memiliki ketenangan kejadian 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 kejadian. Terima kasih. 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 Terima kasih.